selamat menikmati sari ati islam ini sangat mudah bersihiru walah tu'as siru bersihiru walah tunafiru yasiru walah tu'as siru jadi pokoknya sari ati islam yang gampang yang orang-orang bosan yang menyenangkan, yang orang-orang yang orang gede maka itu gampang sholat kadang kancingnya kelambi orang benar, takbir kadang-kadang kukur-kukur kadang sarongannya ada orang benar, tapi orang-orang sari ini bah jenis sholat seperti itu, orang-orang yang sari-sari 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 walau ila udalikum walau yasiru walau ila gulufikum orang-orang yang terlihat kelambi orang-orang yang terlihat pakaian itu sari-sari sari-sari walau ila udalikum wabah tunai orang-orang yang berkata kalau sholat tidak parah orang-orang yang sering makmum seperti itu, lugu-lugu orang dikancing sudah takbir untuk sholat orang-orang yang tidak meyakinkan cara ini sholat sholat itu buat apa? meyakinkan tapi itu hanya ikhlas dibangsa meyakinkan tapi buat apa? ikhlas Allah itu buat penampilan tapi tidak apa? ikhlas orang-orang yang berkata orang-orang yang berkata semalam dihiling-hiling terus kita ini itu kudungaji bagi ulama jadi sampai barang orang wajib itu dianggap wajib mulai ini masyur Imam Shafi'i tidak ada sholat jana saya tidak tahu 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 ini pandangan barang orang wajib saya tidak tahu wajib jadi itu itu tugasnya ulama orang-orang mengatakan terawih wabih kiyai ulama komentar betapa pentingnya terawih berapa saudara kita muslim yang tidak terawih karena profesi pekerjaan dia satpam takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi sari ati nabi orang-orang coba orang yang jaga toko itu kan ingin keluarganya tanpa mencuri tanpa tomak tanpa minta-minta itu wajib berapa saudara yang terawih hanya karena tidak terawih untuk komentari sepuluh tidak terawih coba sekarang saya tanya mencari kehalal itu wajib kabe ulama itu tolabul halal itu wajib terawih tidak terawih makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi itu juga tapi itu juga tapi itu juga tidak terawih berarti seperti mengaku ulama yang terawih tidak terawih yang terawih tidak terawih tapi ulama harus harus begitu tapi kalau itu tidak terawih tidak terawih tidak terawih terawih malah terawih tidak terawih tidak terawih tapi tidak terawih tidak terawih tapi tidak terawih kalau itu terlalu ekstrim tetap terawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak terawih bahwa itu tidak apa-apa bahwa itu tidak apa-apa jadi ini adalah hadis yang muslim yang tidak terawih kita ingatkan Dawa Sayyidah Aisyah Wain karena Rasulullah layuk karena Rasulullah layuk hibbul amal wahuwa yadahu makhafata ayyuf rata'alihim saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah Nabi itu sangat mencintai amal itu tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib jadi Nabi mengamal itu Nabi tersiksa betul kalau Tuhan suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah tidak Ka'bah yang kondang yang keramat masuk Ka'bah beliau itu senang sekali masuk Ka'bah senang sekali sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik terus ketika beliau menguasai Ka'bah kunci diminta dari Usman bin Tulkah al-Hajabi itu diminta Ali terus dibukakan Nabi asik sekali happy-happy sekali beliau masuk Ka'bah ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah sholat di dalam Ka'bah seorang Jawa kaul saking kaul oleh Nabi sholat di dalam Ka'bah itu ceria tapi setelah keluar dari Ka'bah Nabi kelihatan tersiksa hazinan kelihatan tersiksa sekali ya'luhul Ka'bah kelihatan tersiksa tersiksa sekali terus ditanya sama Aisyah Ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria begitu happy mau masuk Ka'bah setelah keluar dari Ka'bah kenapa engkau kecewa kenapa engkau kelihatan sedih Ya Aisyah saya ini ketun aku ketun mau sholat melibu Ka'bah untuk menghanti umatku menganggap sunat itu penting terus melibu Ka'bah repot dia mulai mulai Ka'bah ulama' akhirnya ada banyak ulama' mengatakan melibu Ka'bah tidak sunat mereka nabi ketun ya'luhulama' ayo ayo takbir-takbir kitab yang gede-gede sholat tidak sunat mereka nabi ketun saya ini kebanggaan pejabat-pejabat di sholat tetapnya tangkap KPK mereka senang untuk menghentikan meletih misalnya ibu Ka'bah mereka pejabat tetap mulai tangkap apa jadi jangan kira semua yang dilakukan nabi itu terus nabi menganggap itu syariat karena yang nabi itu tadi nabi itu kalau tidak wajib ya tidak tidak wajib ini penting saya latarikan karena kita ini punya umat yang saya anak yang kiai orang-orang kiai terus kadang jadi burah PRT kadang seorang ibu-ibu burah di Hongkong sampai sholatnya pamit di taila terus cowok-coyokan banyak saudara kita sampai sholatnya cowok-coyokan saya tidak ada santri ibu itu kerja di Cina orang-orang rasanya menggoreng babi kalau esok akad ngetaruh anaknya di gereja ini hasil kerja ini dikirim anaknya menduk terus menghukuminya jajal wajibnya terawak, sholat berdua, tidak bisa wajibnya saya rasa ini berarti ada debutan yang ada di fatwa orang-orang rasanya problemnya apa umum umum kalau kodok saya nangis saya kerja di Cina, kadang di goreng babi saya nak hati ngetaruh anaknya di gereja tapi anak saya tidak ada di jeneng itu hukumnya saya sepulti tapi apa yang ada hukumnya? tidak ada yang terawak saya jawabnya seperti kalau ini dilakukan itu, tidak bisa jalan keluar hukumnya tidak bisa jalan keluar kalau ini dilakukan itu, tidak bisa jalan keluar karena saya akan kerja dengan saya tapi misalnya kalau Abu Rizal bakri, saya bisa mengulang Quran mengulang hadis karena sibuk musuhan mimpin Golkar akhirnya tidak ada pilihan saya seperti itu, saya Abu Rizal seperti ini Abu Rizal bahkan saya nangis tidak ada santri ini io.. ibu ini kerja di Malaysia masih saya berjudul di contoh berbelajar saya sampai berbelajar saya belajar diri dan program saya akan perjalanan saya datang dengan suara suara sama jelas saya tahu pendahulnya semangat macam-macam-macam itu ada batuk barang-batuk barang-batuk barang-barang sekayat karena saya senang Imam Bukhari di sholat rata orang imam di musjid Irak di pikirnya makmum Imam Bukhari juga orang imam tidak menginginkan bahwa ulama itu harus gagah-gagahan jadi apa? menginginkan orang imam bareng sholat berimam itu semua ada yang berlaku yang berlaku di kitab Bukhari jadi saya inginkan baru saya mirip Bukhari jadi ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu saya semenang diperhatikan orang ini menginginkan umat ini macam-macam paham terus umat yang saya ini yang ini di bawah orang yang itu pertanyaan saya nanti ditanya ketika sejarah laksamana Cenghu Sampokong Semarang itu dulu ketika beliau di Cina itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di musjid Sampokong ketika dia di Cina itu tidak memperlihatkan Islamnya sampai dia sampai jadi Panglima andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka tidak akan punya karir militer walhasil ketika dia mendapatkan ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia ini mengatakan Islam semua pasukannya dipimpin ala Islam di Jakbangun Mejid di Semarang di Surabaya macam-macam mengatakan Islam terus para peneliti itu tanya saya Pak Bak apa memang ikhfa'ul Islam itu boleh menyembunyikan Islam itu boleh karena buktinya Cenghu itu ketika di Cina tidak memperlihatkan Islam ya saya jawab saya tidak punya hukum tentang itu tapi kalau saya menanyakan tarikh saya punya karena ini tidak baik difatwakan secara hukum ada masalah yang tidak baik difatwakan secara hukum tapi kalau saya menanyakan tarikhnya saya punya apa Pak Bak itu tadi abudhar ketika nabi minoritas abudhar itu orang pedalaman ketika Islam masih minoritas kata nabi ya abadharin kamu menyembunyikan Islam kamu saja jangan memperlihatkan Islam nanti kamu dicincang sama umat kamu sama kaum kamu nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan Islam kamu sehingga dalam tarikh ya ada ada waktu silahkan ada waktu silahkan sholat sembunyi itu hebatnya Rasulullah yang tahu mengalami sholat sembunyi-sembunyi nabi Muhammad dikasih pengira nanti mengalami sholat sembunyi-sembunyi begitu juga awal-awal Islam karena saya takut tapi saya Islam yang kuat sembunyi kuat tidak kuat ini saudara kita di Hongkong di Timor Leste mungkin di Australia paham tidak? macam-macam ini yang mengatakan itu ulama yang menjadikan jujur sepokoknya riwayat itu diterangkan kejadian-kejadian yang dihalami umat sohabat diterangkan terus tidak usah intervensi sepokoknya saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum tapi ada padanan sejarahnya ada padanan sejarahnya paham akhirnya dengan hasil nabi ku tinggal kiamul lel di medjid tapi Umar melakukan ketika Umar dibantah ya Umar kenapa anda sholat kiamul lel secara berjamaah bukankah ini bid'ah jadi sehidina Umar nanti dituduh bid'ah sehidina Umar nanti dituduh bid'ah bid'ah jadi jawab Umar itu bid'ah ya bid'ah paling baik bid'ah ini jadi orang-orang ini bid'ah kok disifati tidak yang dituduh bid'ah orang Umar kanji nabi pertama jadi nabi ngajak orang islam dari ibu jahal dituduh bid'ah kalau tidak dituduh bid'ah tenang kanji nabi itu dituduh bid'ah tapi nabi jadi nabi tidak dituduh tidak dituduh tidak dituduh sehingga apal Al-Qur'an ada ayat mayatihim dhikrim mirrabihim muhdas itu maknanya apa? yang dihanyarnya mulanya nabi ketika dituduh bid'ah terus mengatakan kul makuntuh bid'ah minar rusul jadi nabi sampai kulya muhammad makuntuh bid'ah berikutnya berusul aku itu bid'ah karena dhikram ikram indah ini berasal bid'ah berasal bid'ah bid'ah berasal berasal nabi itu saya bid'ah bid'ah not Bukan karena saya orang pesantren Saya itu lebih hafal Banyak hadis dibangsi sidik-sidik Bid'ah itu begini Bid'ah itu yang mesti Dolalah yang mesti sesat Itu mas tadumat syariah Yang berhadapan dengan Tapi jika Bid'ah itu menguatkan syariah Maka tidak musuhnya syariah Tapi bagian dari syariah Jadi Bid'ah yang dolalah itu yang Istodam itu berhadapan Sodam Hussain Sodam Hussain bapaknya tidak sodam Sodam maknanya tukang nyuruduk Bapaknya berhasil ketika Sodam Hussain itu tukang Nyuruduk, mengharap Tukaran sodam, istidam Benturan yang keras itu apa? Istidam Yang berhadapan-berhadapan istidam Berhadapan sama Syariah Tidak terimu gesehkan Atau bersaling bersinergi Atau saling menolong Itu tidak bisa Bid'ah Bid'ah yang mudah Bid'ah yang mudah Begini Ini hadis Terimu gesehkan Atau saling menolong Terimu Bid'ah yang mudah Bid'ah yang mudah Bid'ah yang mudah Kabah riwayat itu Nabi itu Muda Kalau tidak Bid'ah yang mudah Nabi itu Saatnya Bid'ah yang mudah Bid'ah yang mudah Bid'ah yang mudah Terus dari imam lain kebetulan Indonesia itu senang gampang jadi gampang gampang tapi riwayatnya berarti itu yang konsensus yang normal tapi ada sohabat bacanya tidak begitu bantar setelah sholat selesai Nabi itu balik kanan terus tanya siapa tadi yang melafatkan kalimat itu itu sohabat diam semua karena sadar ini kalimat masalah ini tidak ajarannya Nabi kalimat kreatif diam semua sohabat pas diam semua takut sekali terutama yang melafatkan takut sekali terus Nabi akhirnya tidak kalau tidak ada masalah saya tadi itu kaget saja ada 12 malaikat saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet diseng paling diseng nyatet begitu indahnya kalimat itu akhirnya sohabat anada ya Rasulullah tidak artinya kan ada kalimat kreatif yang tidak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi faham ya ada kalimat yang tidak diajarkan Nabi bahkan Nabi kaget karena merasa itu tidak tidak diajarkan tapi dibenarkan Nabi kalau saya yakin kalau Rasulullah saya akan mengajik sampai ada kitab saya pulpen juga senang saya akan dibitah Nabi saya akan menulis berarti saya pulpen dibitah Nabi tidak tahu saya jalan Nabi saya jalan berarti Mamsul Yuti sederungnya nanti malah masalah apa-apa saya Samsung malah tidak tahu kalau Nabi Android tidak ini kafir 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 terus dihagip kafir kalau kafir 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 jika orang Yahudi berpikir, 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 jika orang yang mirip itu, jika Yahudi, saya juga sering debat dengan ekstrim, itu maksudnya logika, terus kedua riwayat ini juga di hadith, ada sahabat entah saking gimana tidak tahu saya, bisa dicurigai, maksudnya mati dan mengimami berpikir, 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 sampai syariah, satu kontingen yang dibimbing sahabat itu bosan, mereka setiap sholat berpikir, jika berpikir berpikir, berpikir berpikir berpikir, berpikir berpikir, jadi mati dan berpikir berpikir, berhari-hari, padahal dia itu imam Mejid Kuba, akhirnya sahabat-sahabat yang merah Al-Quran itu komplain, Ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca kulhu, itu gimana Ya Rasulullah, ternyata saluhu kata Nabi ini di hadith, coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu, jawabnya pemuda tadi, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulhu, kepentingan sintan-sintan, makanya saya senang membaca kulhu, terus kata Nabi, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia, itu kan bagus sekali, tidak usah tabarok kulhu, tidak artinya itu kan tidak diajarkan Nabi, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu, tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi, dibenarkan, tidak bisa kamu pakai definisi fit'ah itu, yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak fit'ah, kalau tidak pernah dilakukan Nabi, tidak, tidak bisa seperti itu, apalagi kalau kamu mengajikan usul fakta, oh malah ketara, malah ketara, yang sedikit-sedikit mencintai itu malah salah, usul fakta itu malah di mana ini, hadis itu diganti, misalnya ingat, ini yang persis ada hadis, itu apa? ketika Nabi mengajikan perhatian, ketika Nabi mengajikan perhatian rokok, yang rokok, Serepote Raka Ruan, walaukh cek kita merenuh, rokok itu disini misalnya misalnya betul, disini misalnya lawan, sangat jantung, ketika itu sedikit, dan mengajikan diri. Anda benar. Anda benar. misalnya tidak bisa beras, berada saat Nabi, walaukh cek di arah cek tapi di dalam usul bawah, tidak di dalam usul nafsi, kita berikuti, pokoknya, makanan yang jadi pokok di daerah situ kalau sudah kau tidak, itu termasuk tolak merokok kalau ada sunnah rasul itu persis, berarti kuduh kurma terus nabi natedawah latahkirun najjarotun lijarotihawala firsana satin jadi juga gaman nyepelkan sodaka senajanto, sampai sampai lewat terus aku tidak nyembelah piti, sampai sodaka mergobotan, kudus makanya ulama usul feqih itu langsung digenti nabi mewajibkan zakat yang tamer, berarti nabi wajibkan zakat yang kud makanan yang jadi makanan pokok, jadi kata tamer digenti, kud maknanya, berarti diberas wajib zakat kalau tidak nuruti persis nabi, berarti beras wajib zakat, mergobotan nabi beratau zakat beras yukah-yukah berantem ke rumah itu tapi ya kita kita juga terus musuhan terus dibiasa maknanya, biasa kayak rana maknanya, biasa kalau dituduh bit'an tenang arti tenang kita anggap biasa nabi nanti dituduh bit'an serasa semangat hujah hujah ahli sunnah serasa hujah biasa tapi saya pastikan bahwa nabi itu biasa karena saya suka nabi jadi kiai jadi ulama jadi geman mau disuruh islam yang lagi susah misalnya terawih biasa kalau dituduh sunnah sunnah ramadhan bisa terawih tapi ini tidak terawih padahal ngerti-ngerti ya ini menapera terawih saya mergawih seperti itu izinan menghentikan ke orang jelas orang jelas malah jadi pengirahan ke orang apa-apa hukum semua menghentikan